Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini saya masih berada di Cilengsi teman-teman Jadi saya akan geliling-geliling di pagi hari ini Sambil lihat ya teman-teman Nah ini buah nangka yang udah mulai tua Buah warnanya juga udah agak sedikit bening ya Sepertinya mantep nih teman-teman kalau udah matang Jadi tempatnya masih seperti ini ya teman-teman Masih banyak tanaman-tanaman Seperti ini teman-teman Ini tanaman ini Kimpul atau genjlong teman-teman Atau di saya namanya kimpul Ada juga yang bilang genjlong mungkin di tempat teman-teman namanya beda Nah ini pohon lempuh yang pahit Pohon lempuh yang pahit ini Ini kita lihat ya Jadi seperti ini teman-teman Seperti lengkuas juga Seperti jahe ya Seperti apa lagi ya Pohon Apa yang seperti yang gede itu saya lupa namanya Ini teman-teman Masih sangat subur tempatnya Dan disini juga masih ada pohon temukonci ya Hampir kerabat dengan pohon Nah kerabat Ya hampir Sama dengan pohon kunyit Jahe ya Terus lengkuas Terus juga ada lagi Temu lawak Temu irang ya Banyak teman-teman Pohon honje juga hampir sama ya Nah Tadi ini pohon yang ini teman-teman ya Ini hampir seperti pohon honje ya Karena batangnya juga cukup besar teman-teman ya Seperti pohon honje Kalau disini namanya Jadi pohon singkong juga masih banyak Nah ini pohon Genjelongnya banyak teman-teman Pohon timpul Karena di belakang rumah ini Tempatnya agak apa ya Agak Kurang terurus nih Jadi rapat teman-teman Seperti di mana ya Seperti di hutan ya Padahal ini gak jauh dari Rumah-rumah penduduk teman-teman Tapi tempatnya seperti ini Kalau mendekati hari raya Itu Daun salam Mau aku ulang teman-teman Daun salam Terus lengkos ya Bumbu bumbu Nah ini Si Akeng lagi nebang Pohon salam ya Ya jadi Karena daun salam ini sangat Banyak manfaatnya Banyak manfaatnya digunakan Buat bumbu Jadi nanti digambungkan dengan serai Lengkoas ya Kunyit Daun salam Nanti ada daun jeruk ya Nah ini namanya Buah pinang Seperti ini Ini buah pinang Biasanya dicunakan untuk Pinang Untuk nyirih Untuk nyirih Minin ini ya Ini masih banyaknya Buah pinang Ini teman-teman Banyak teman-teman Pada jatuh ya Buah Jatuh dan tumbuh Seperti ini teman-teman Tinggal dipindahkan Langsung bisa Ditanam Di budidayakan Tapi disini Nggak ada yang Ngepul ya Nggak ada yang Beli Kita lihat pohonnya Sampai belumut Pohonnya teman-teman Dan juga Ini sama Pohon pinang Jadi buahnya Bener-bener Banyak teman-teman Ini Bisa dijual Bisa Lumayan Tapi disini Nggak ada yang Beli Kebetulan Awas hati-hati Kang Kita bikin video Nih Tinggal ngerapihin Tapi Nggak ada Kerang-kerangnya Kang Dia ada ini Ada Ada kembangnya juga Kang Hampir kayak pohon ini ya Jahe ya Buat nyekok Buat cekok anak Bagus juga Unik Nah ini kembangnya Bunganya Bunga Lempuyang Biasanya digunakan Buat Nyekok Kalau anak kurang Napsu makan Dikasih Lempuyang Tentunya Bukan daunnya Bumbinya Atau Lempuyang Seperti jahe Buk 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 rarangge nya rarangge itu aduh rarang-rarang ya kalau bahasa Indonesia rarangge masih sudah ya Kang rarangge nah ini teman-teman pohon singkong karet memang singkongnya gak bisa dikonsumsi tapi daunnya bisa dikonsumsi daunnya bisa dimasak teman-teman dia ada buahnya juga batangnya besar teman-teman daunnya dia agak lebar ya seperti ini ya kalau di tempat saya namanya pohon singkong karet jadi bisa ditempel dengan singkong biasa nanti atasnya pohon singkong karet bawahnya singkong biasa ditempelkan di setek ini hasilnya nanti satu pohon itu bisa hampir 10 kilo bahkan lebih teman-teman cabang yang gak terlalu tua diambil disiksak ya disilang gitu ditempelkan diikat dulu saya pernah coba hasilnya lumayan batangnya seperti apa ini seperti pohon ini ya seperti pohon biasa bukan seperti pohon singkong sekarang kita lihat dari samping teman-teman ya karena tempatnya balak banget ya gak keurus kita lihat dari arah sini jadi kurang jelas ya nah ini pohon pinangnya teman-teman ada pohon payah juga teman-teman yang agak tinggi jadi banyak sarang burungnya banyak sarang burung peking atau burung manuk piit nah itu ada burungnya teman-teman lagi bikin sarang ini pohon serai teman-teman ya subur-subur banget ya pohon singkongnya teman-teman luar biasa ini daun singkong buat telapan buat sayur subur teman-teman tanamnya ini pisang uli ya kalau disini namanya teman-teman pisang uli kita jalan dulu ke dalam nih saya cari tempat yang agak terang ya yang agak terang ini daun salamnya sudah di panen seperti ini ya biasanya kalau menjelang hari raya nah ini laku teman-teman ya daun salam ya laku banget tinggal pohonnya aja teman-teman lihat ke belakang nah ini sedang bagus-bagusnya teman-teman daun salamnya seperti ini masak-masak kalau gak pakai daun salam ya rasanya kurang mantep ya karena seperti ini ya aromanya seger banget teman-teman ini masih muda ya pas banget ini teman-teman ini juga ada pohon pulutan ini namanya pohon pulutan teman-teman ini namanya pohon pulutan kalau saya di tempat saya namanya ada buahnya biasanya kalau nempel di rambut ini susah diambil ya karena kayak seperti ada apa ya bulu-bulu halus yang nempel di rambut kita nah ini tempatnya memang masih asli banget ya masih asli tanemannya juga masih banyak sudah gundul teman-teman pohon salamnya ya sudah diambil daun nah ini kita jalan lagi ya kita cari pohon yang unik nah ini namanya ya jadi pohon ini mengingatkan saya waktu kecil teman-teman kalau di tempat saya namanya pohon buah mata kebo nah ini ini buahnya bisa dimakan teman-teman ini belum matang benar ya baru ya merahnya belum merah ke hitam-hitaman ya kalau yang ini masih agak kuning ya kalau yang ini udah hampir matang nih nanti dia kalau udah benar-benar matang warnanya merah ke merah hati ya itu rasanya manis teman-teman seperti ini buahnya dia adanya di batang teman-teman daunnya seperti ini ini namanya pohon mata kebo kalau saya dulu cari kayu bakar di kebun ya kalau ada pohon seperti ini seneng banget nih ada buah ini bisa langsung dimakan manis teman-teman rasanya ternyata masih banyak di tempat sini ya di tempat mertua saya masih sayang nih buahnya belum merah ya masih hijau kekuning-kuningan jadi rasanya belum manis kita lihat teman-teman ini termasuk buah langka teman-teman ya daunnya juga bagus banget teman-teman ya kita ke atasnya ini pisang batu nih pisang batu memang sebetulnya rasanya manis teman-teman manis banget ya sayangnya banyak batunya ya ini sampai gak sempat dipanen ya sampai dimakan kelawar burung-burung ya dimakan pisangnya nih udah habis ini udah kering ya pohonnya masih tegak ya masih ada daunnya tapi buahnya sudah habis karena dimakan hewan malam ya kelawar atau codot ya terus burung ya seperti burung putih lang curuk-cukan dan lain-lain ya ini pisang batu yang paling enak itu jantung pisangnya ya dan daun pisangnya memang sangat banyak manfaatnya nomor satu lah kalau buat bungkus-bungkus makanan ya daun pisang batu paling bagus nah ini teman-teman ya pohon kimpul yang sudah dipanen sebetulnya dia kalau gak dipanen tumbuh tunas lagi teman-teman seperti ini ini sepertinya sudah diambil ada yang ketinggalan jadi tumbuh seperti ini kimpulnya kalau dibiarkan tumbuh jadi tunas baru seperti ini nah kalau yang ini memang sudah dipanen ternyata ya pohon kimpulnya atau pohon genjrongnya kita masuk ke dalam nah ini teman-teman ya pohon singkong kalau kurang kita rawat ya seperti ini dimakan tikus ini singkongnya habis teman-teman habis dimakan kita lihat tuh ini tinggal pohonnya aja singkongnya habis kita lihat ini singkongnya tadi ini juga ada tapi sudah dimakan tikus ya karena tempatnya balai gak terawat jadi habis dimakan nanti tinggal dicabut aja udah udah goyang teman-teman saya bawa kayu teman-teman kita cari jalan yang aman bismillahirrahmanirrahim ya Allah semudahan aman teman-teman kita cari yang unik-unik teman-teman aduh ini pisang uli teman-teman pisang uli sayang belum tua ya kira-kira satu setengah bulan lagi baru tua teman-teman pisang uli juga jantungnya sama ya seperti pisang kepok pisang batu enak dimakan bisa disayur ditumis dipecak ya bisa teman-teman pisang uli sama seperti pisang batu kita lihat ke dalam terus teman-teman seperti ini nah di itu ada apa nih seperti bunga ya saya belum ke sana tapi nanti saya coba ini bunga apa nih saya belum jelas warnanya agak abu-abu sekarang saya sudah dekat teman-teman ya saya gak tahu ini pohon apa ya bunganya unik banget teman-teman ya abu-abu ya daunnya seperti ini teman-teman cuman saya gak kenal namanya jadi bunganya antik banget teman-teman unik banget ya ini agak agak keras tapi teman-teman ya seperti ini saya baru lihat nih tanaman seperti ini panjang teman-teman ya hampir 30 cm lah panjang teman-teman unik banget ini udah saya baru lihat nih seperti ini ya kita biarkan saja biar sampai rontok mungkin nanti bisa tumbuh lagi tunas apa bijinya karena ini sudah langka sepertinya pohon ini saya juga gak tahu ini pohon apa ini apa bisa dimakan buahnya nanti apa enggak saya belum tahu teman-teman nah ini saya sudah ke dalam teman-teman ya makin rapat tempatnya makin rapat teman-teman nah ini pohon harendong teman-teman ya pohon senggani wah buah kembangnya teman-teman banyak banget karena jauh jadi saya gak ambil terlalu jauh teman-teman di ujung banyak banget buahnya kumbangnya banyak banyak banget subur banget ya teman-teman tempatnya saking suburnya tanamannya macem-macem kita lihat teman-teman itu paya sampai gak ada yang ambil itu di atas sampai kuning buah payanya teman-teman oh ternyata seperti ini teman-teman ya bagus banget kembangnya teman-teman wih keren banget cuman saya gak tahu nih bunganya bunga apa teman-teman wih bagus banget teman-teman keren kita lihat daunnya seperti ini seperti daun seperti daun lengkeng ya sepertinya tapi bunganya nih keren banget wih mantep langka langka ini teman-teman sementara itu teman-teman video saya sampai disini dulu saya ngapak-ngaprak masih di Jelengsi teman-teman ternyata di Jelengsi masih ada tempat yang seperti ini masih asli teman-teman terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas yang salah sekali lagi saya mohon dibuka video maaf yang seluas-luasnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati